Halo Halo, di tangan saya ada sebuah produk makanan cepat saji yang tentu sahabat semua tahu apa makanan tersebut tetapi saya tidak akan menjelaskan tentang makanan ini yang akan saya jelaskan pada tayangan kali ini adalah tentang fenomena rasionalitas, efesiensi, dan perusahaan besar yang sangat mengglobal yang akan saya jelaskan melalui sebuah teori yang dikenal dengan teori mikdonalisasi saya sebenarnya ingin membuat liputan ini berada di lokasi di mana restoran cepat saji ini berada tetapi karena prosedur-prosedur yang bersifat standar dan global kami tidak dapat mengakses lokasi tersebut meskipun itu tadi kami sudah membeli makanan seperti itu tetapi sebagai sebuah liputan saya akan berlanjut pada teori yang ingin saya jelaskan nah teori ini memang namanya diambil dari resto cepat saji global seperti itu bernama teori mikdonalisasi atau mikdonalization theory nah dari mana sebenarnya teori ini dikemukakan teori ini dikemukakan oleh seorang sosiolog Amerika bernama George Richard dalam sebuah buku berjudul Reading Scene Globalization Key Concepts and Major Debate nah pertanyaan yang mungkin ada dalam benak kepala sahabat semua adalah kenapa nama teorinya mikdonalisasi tentu saja Richard menyampaikan atau membuat nama untuk teori ini dengan sejumlah alasan yang bisa kita pahami nah teori ini kenapa dipakai oleh Richard dengan alasan yang pertama menurut Richard adalah bahwa mikdonald ini adalah sebuah perusahaan yang sangat besar bahkan Richard menyebutnya sebagai sebuah perusahaan terbesar di dunia pada tahun 2006 itu ada sekitar 233 dari 280 resto baru yang berdiri dan sekitar 233 itu ada di luar Amerika ini suatu hal yang sangat luar biasa alasan yang lain kata Richard adalah kenapa teori ini disebut sebagai teori mikdonalisasi karena setengah dari pendapatan perusahaan mikdonald ini didapat dari resto-resto yang ada di luar negeri kemudian yang lain juga disebutkan bahwa resto ini sudah ada di sekitar 118 negara di dunia jadi sudah menyebar termasuk di Indonesia di tempat yang tadi kami kunjungi yang berada di sekitaran Cibiru sebelum kami diusir tentunya nah menurut Richard juga resto ini adalah satu data yang dikeluarkan pada tahun 2010 itu ada sekitar setiap harinya ada 150 juta pelanggan yang dilayani oleh resto ini satu angka yang sangat luar biasa apalagi sekarang di tahun 2020 ini angka 2010 jumlah pelanggan yang bisa dilayani ada sekitar 50 juta kemudian resto ini juga bisa menginvasi atau sukses masuk ke negara-negara yang menjadi musuh dari Amerika resto ini ada di China resto ini juga ada di Rusia yang secara ideologi itu berseberangan dengan Amerika secara diplomatik mungkin Amerika tidak bisa masuk ke negara-negara yang berseberangan ideologinya tetapi dengan menggunakan resto ini McDonaldisasi ini bisa berada di negara-negara yang secara politik berseberangan dengan Amerika karena itulah kemudian Richard menggunakan nama McDonald ini sebagai teori untuk menjelaskan beberapa nilai global yang kemudian dikemukakan oleh Richard menjadi 4 poin nah apa yang dimaksud dengan McDonaldisasi dalam pemikiran Richard McDonaldisasi adalah sebuah istilah yang digunakan oleh Richard untuk menggambarkan fenomena munculnya industri-industri raksasa yang kemudian mengglobal dan di dalamnya ada ide tentang rasionalitas yang dianggap sebagai faktor determinan dalam mempengaruhi sendi-sendi kehidupan dalam masyarakat dimanapun selain di Amerika lalu Richard kemudian memberikan menjelaskan 4 nilai yang ada dalam McDonald seperti itu 4 nilai tersebut dianggap sebagai sebuah fondasi sebagai sebuah prinsip yang ada dalam cara kerja korporasi McDonald ini yang kemudian bisa membuat perusahaan ini bisa ekspansi ke beberapa kebudayaan yang lain di dunia nilai yang pertama adalah efisiensi kemudian yang kedua ada kalkulasi yang ketiga ada prediktibilitas dan yang keempat ada kontrol seperti apa konsep-konsep nilai seperti itu? yang pertama adalah efisiensi nah efisiensi ini adalah sebuah model optimal untuk berpindah dari satu titik ke titik yang lain jadi kalau sahabat semua pergi ke Resto Mekdi maka disitu sudah ada tahapan-tahapan dimana seorang konsumen bisa masuk kemudian bertransaksi berhadapan dengan penjaga atau pelayannya itu adalah sebuah tahapan-tahapan yang sudah terkontrol sudah sangat efisien terukur semuanya apalagi di masa pandemi seperti ini semuanya ada dalam tahapan-tahapan yang sangat efisien nah dalam hal pelayanan misalnya bagi konsumen McDonald's itu menawarkan cara terbaik yang tersedia untuk mulai dari rasa kemudian takaran, porsi, dan lain-lain semuanya sudah dibikin sangat efisien nah karena itulah kemudian dalam proses transaksi di Resto Cepat Saji ini itu berlangsung secara sangat cepat karena dibuat se efisien mungkin selanjutnya nilai yang kedua adalah nilai kalkulasi nah nilai kalkulasi itu adalah Mekdi ini menekankan pada aspek kuantitatif dari produk yang dijual baik ukuran porsi kemudian biaya layanan waktu yang ditawarkan jadi proses ketika sahabat semua datang ke Resto tersebut itu ada durasinya ada waktunya tidak bisa kemudian kita mengobrol dengan pelayan ngalorin dulu ke sana kemari tidak bisa itu di luar konteks atau standar Resto tersebut nah karena kalkulasi ini maka kuantitas menjadi semacam semacam ukuran bagaimana menyajikan bagaimana melayani bagaimana para pekerja itu juga melakukan tugas-tugas mereka ketika menghadapi customer nah contohnya bisa kita lihat misalnya seseorang yang apa namanya yang membutuhkan pada makanan maka dia akan juga melakukan proses kalkulasi baik harganya kemudian juga apa namanya kalkulasi waktu jika misalnya saya bekerja di sebuah kantor kemudian perut saya lapar maka kalau saya pergi ke tempat yang lain maka itu akan mengkalkulasi berapa waktu yang dibutuhkan berapa apa namanya ongkos yang harus dikeluarkan maka memikirkan pada hal-hal seteknis seperti itu itu nilai yang kedua adalah kalkulasi nilai yang ketiga adalah prediktibilitas atau kemampuan untuk diprediksi nah maksudnya McDonald's ini juga menawarkan kemampuan untuk diprediksi jaminan bahwa produk dan layanan akan sama dari waktu ke waktu bahkan di semua tempat kalau sahabat semua memesan satu produk yang sama dengan di Amerika maka sahabat semua akan mendapatkan kualitas akan mendapatkan apa namanya porsi kalau pesanannya sama maka itu yang disebut dengan prediktibilitas kalau saya memesan misalnya produk ini maka saya sudah bisa memprediksi itu isinya adalah barang ini harganya sekian itu namanya prediktibilitas demikian juga tentang rasa itu kalau sahabat semua memesan rasa tertentu di Bandung kemudian lain waktu sahabat semua pergi ke tempat lain misalnya ke Sumatera dan menemui restor yang sama maka rasa yang dicicipi dimakan itu bisa diprediksi kurang lebih rasanya seperti itu itu namanya prediktibilitas begitu lalu yang keempat adalah kontrol nah yang dimaksud dengan kontrol adalah ini mengatur pada banyak aspek yang ada dalam restor tersebut dari mulai customer pekerja standar pelayanan menu yang dihadirkan cara pelayan memperlakukan customer semuanya ada dalam kontrol-kontrol yang sudah terjaga jadi kalau sahabat semua masuk ke resort tersebut itu sudah ada prosedur-prosedur yang pasti sama demikian juga para pelayan para pekerja di resort tersebut akan melayani dengan prosedur yang sangat terkontrol sekali akan mengikuti prosedur-prosedur seperti itu nah sahabat semua bagaimana empat nilai ini digunakan dalam korporasi McDonald ini itu menjadi sebuah ide bagi Richard untuk melihat bahwa perusahaan ini bisa mengglobal karena memiliki standarisasi yang berpijak pada empat poin tadi bisa kita bayangkan misalnya kalau sahabat semua membeli makanan ke Warteg misalnya ke warung Tegal maka disitu tidak ditemui empat poin seperti itu tidak ada kontrol tidak ada efisiensi tidak ada prosedur-prosedur yang sangat yang sangat ketat berbeda dengan ketika sahabat semua datang ke resto seperti make me seperti itu itulah yang ingin dijelaskan oleh Richard sebagai konsep make donalisasi dan karena itu pula kemudian korporasi ini bisa mengglobal bisa diterima di banyak tempat siapapun orangnya siapapun asal budayanya jika mereka menggunakan standarisasi yang sudah dibuat sedemikian rupa maka mereka bisa menggunakan atau bisa membuka resto yang sama baik orang Jawa orang Sunda orang Sumatera orang Muslim maupun bukan orang Muslim sepanjang dia menggunakan standarisasi standarisasi global tersebut maka bisa bekerja seperti itu berbeda kalau sahabat semua ke warung nasi Sunda misalnya warna Sunda atau ke nasi Padang nah nasi Padang misalnya yang jualannya pasti orang Padang tidak ada misalnya orang di luar orang kebudayaan yang lain karena disitu tidak ada standarisasi standarisasi dalam proses pelayanan dan lain-lain lalu sebenarnya Richard ingin juga memberikan kritik pada fenomena ini jadi fenomena ini adalah sebuah transformasi budaya global yang datang dari Amerika ke beberapa negara bahkan bagi sebagian orang McDonald ini jauh lebih penting dibanding Amerika itu sendiri McDonaldisasi menjadi sebuah simbol Amerika tetapi bagi sebagian orang diplomasi yang direkukan diplomasi kebudayaan melalui McDonald ini jauh lebih efesien dibanding Amerika itu sendiri kritik yang disampaikan oleh Richard adalah bahwa rasionalisasi yang dilakukan dalam proses mikdonalisasi dalam rasionalitas efesiensi kontrol frediktibilitas itu juga melahirkan sebuah irasionalitas diantaranya adalah ada prosedur-prosedur yang kemudian membuat manusia menjadi tidak dimanusiakan menjadi inhuman diantaranya adalah ketika seorang customer datang ke resort tersebut maka itu sudah menghilangkan relasi sosial yang bisa ditemui dalam proses transaksi dagang kemudian transaksi makanan di warung-warung atau di pasar-pasar tradisional jadi dalam proses rasionalitas mikdonalisasi muncullah irasionalitas dalam bentuk hilangnya relasi sosial yang human seperti itu nah sahabat semua dengan teori ini ada sebuah catatan yang bisa kita ambil bahwa sepertinya kalau sahabat semua ingin membuka sebuah korporasi besar dan bisa berekspansi ke banyak negara perlu dibuat standarisasi standarisasi semacam mikdonalisasi ini tetapi satu hal juga yang harus diperhatikan jangan sampai proses modernisasi rasionalisasi dan globalisasi ini menjadikan dehumanisasi pada manusia itu sendiri demikian sahabat semua penjelasan tentang teori mikdonalisasi ini jika sahabat semua punya pertanyaan sampaikan pada kolom yang tersedia dan pastikan tidak tertinggal dengan pembahasan pada channel kami sampai jumpa